Oke, sekarang kita suruh membuktikan, jika panjang suatu segi 3, eh, belah ketupat, panjang sisi suatu belah ketupat sama dengan yang benarnya, maka perbandingan yang benarnya adalah 3 banding 1. Oke, jadi misalnya AD sama dengan BD, maka AC banding BD sama dengan 3 banding 1. 3 banding 1, AC sama dengan 3, BD. Oke. Oke, sekarang kita mulai saja. Saya insert di sini. Saya akan scroll dulu. Sekarang AD. Sekarang AD. Sekarang AD kuadrat sama dengan DO kuadrat ditambah. A, O kuadrat. Oh iya. A, O, kita menemukan setengah AD. A, D kuadrat sama dengan setengah BD kuadrat ditambah setengah AC kuadrat. Oke. 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 A, D kuadrat sama dengan yang seperempat. B, D kuadrat ditambah. Seperempat. A, C kuadrat. Karena AD kuadrat sama dengan BD, maka bisa saya satukan. Jadi di sini A, D kuadrat min seperempat. A, D kuadrat sama dengan. Seperempat, A, C kuadrat. Oke. AD kuadrat dikurangi seperempat. AD kuadrat menemukan. Tiga per empat. A, D kuadrat sama dengan seperempat. A, C kuadrat. A, D kuadrat. Nah, ini di sini. AD kuadrat sama dengan 3. D kuadrat. A, D kuadrat sama dengan seperempat. Kemudian. Saya akan taruh di sini. Ini yang 3 per empat. A, D kuadrat sama dengan. Seperempat. Karena A, C sama dengan BD, maka. Saya dikatakan di sini. 3 BD kuadrat. Atau 3 per empat. A, D kuadrat sama dengan. 9 per empat. BD kuadrat. A, D kuadrat sama dengan. Ini. AD. A, D kuadrat sama dengan. Diga per empat. Diga per empat. AD! Kemudian tiga per empat. Hmm. Ini juga AD! Hmm. ini pilih kuatrat hmm mungkin sebanyak kita akan itu aja gak usah disini gak usah di salah satu oke dari sini aja dari sini aja jadi dari 3 dan 4 oke jadi 3 A D kuatrat sama dengan A C kuatrat A D kuatrat sama dengan B D maka 3 B D kuatrat sama dengan A C C kuatrat maka A C per B D kuatrat sama dengan 3 A C per B D sama dengan akar 3 tidak terputih ini tidak terputih oke mari kita cek lagi ya oke oke terputih